Nih, levelnya coba kita lihat Tuh, levelnya level 100 teman-teman Wow, mantap kan Tuh, teman-teman, keren kan putih Langsung level 100 teman-teman, uh gagah Woi, jurus Ya, mantap Wah, kalau gini terus, saya bakalan menang terus ya Kalau misalkan pas Dynamax-nya gitu Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama kuriza Serta aktifkan semua loncengnya Biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita Oke Assalamualaikum, halo semuanya Ketemu lagi dengan saya, Rijan Ofan, di channel ini Nah, dalam video kali ini Kita akan menjelaskan cara kalian untuk mendapatkan Pokemon Jeraora Nih, teman-teman, kalian bisa lihat Yang level 100 langsung, teman-teman Gratis dari Nintendo Switch Pokemon Sword and Seal Jadi, kalian itu cukup transfer Pokemon di Pokemon Home ya, teman-teman Nah, kalau misalkan kalian belum punya Pokemon Home Langsung aja nanti akan saya jelaskan untuk lebih detail Nah, tapi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu ke teman-teman ya Ini, lihat Jeraoranya, teman-teman Tuh, levelnya level 100 disitu, teman-teman Terus kita geser-geser Ini nih, disini Teman-teman bisa lihat Untuk spesifikasi yang saya dapatkan sih seperti ini ya Teman-teman, kalian bisa lihat Nah, teman-teman, tuh yang punya itu di posisi HP-nya, teman-teman Terus attack-nya hampir penuh juga Dan yang lainnya sih Sama speed nih, teman-teman HP dan speed-nya, teman-teman Terus, keterangan lainnya Ini jurusnya ada Plasma Piece Close Combat Blast Kick Dan Outrage Oke Ya, kurang lebih seperti itu sih, teman-teman nih Langsung level 100 Pada halk, gitu teman-teman Bisa kalian lihat gitu Tuh, Pokemon saya yang lainnya aja tuh, teman-teman Kalian bisa lihat Pokemon utamanya saja cuma level 18 gitu, teman-teman Jadi, kalian yang baru aja main Pokemon Sword and Seal gitu Asalkan kalian udah sampai Pokedex gitu Bisa Untuk mendapatkan gratis gitu, Pokemon-nya ini, teman-teman Shiny Jeraora Nih, keren kan? Shiny Jeraora-nya, teman-teman Ini kan saya menggunakan akun yang ini ya, teman-teman Nah, sekarang kita akan praktekan Menggunakan akun Pokemon saya Yang belum saya claim ya, si Jeraora-nya gitu Jadi, kalau yang udah di-claim itu Yang ini, nih teman-teman Kalian harus konekin Pokemon Home Yang ada di Nintendo Switch Dengan yang ada di Handphone kalian nih, teman-teman Ini Nah, ini Pokemon Home seperti ini Tapi, lainnya, teman-teman, nih Nah, ini Pokemon Home-nya Kebetulan udah di-claim ya, teman-teman, tadi ya Nih Jadi, di sini ada gift box Ini kalau misalkan Udah di-claim itu tuh Ada tuh Pokemon-nya Jeraora yang Shiny-nya Udah langsung level 100 Nah, sekarang saya akan Terangkan ke kalian Dengan akun yang berbeda, teman-teman Agar biar kalian juga Yang belum mempunyai Apa namanya, Pokemon Home Dan belum mempunyai Jeraora juga Bisa mendapatkannya gitu, teman-teman Sekarang kita close dulu ini Nah, pertama-tama Langkah yang paling utama Pokoknya gitu Kalian harus mempunyai Pokemon Home gitu Aplikasi Pokemon Home di sini, nih Di Nintendo Switch Dan juga di handphone, nih Di handphone ini Ini Pokemon Home Teman-teman bisa lihat Ini aplikasi-nya seperti ini, teman-teman, nih Untuk di handphone Namanya Pokemon Home juga Kalau belum Kalian tinggal download aja, ya Teman-teman Nah Saya akan menjelaskannya Dengan handphone yang satu lagi gitu, teman-teman Yang biar kita download Barang-barang aja, gitu Ini kita searching aja di sini Pokemon Home Oke, Pokemon Home Nah Ini udah saya download, ya, teman-teman, nih Ini dia Pokemon Home-nya Lalu kita juga download Pokemon Home di Nintendo Switch Teman-teman yang ini, nih Nah, teman-teman Kalau misalkan kalian belum download Kalian download dulu aja di e-shop Seperti ini, nih, teman-teman, nih Ini dia Pokemon Home, ya Nih Oke, tampilannya seperti ini Karena saya udah download, gitu Langsung aja, ya Kita masuk ke sini, nih Masuk ke sini, nih, teman-teman Dan saya akan menggunakan akun yang belum Kan ini saya mempunyai 3 akun, nih, teman-teman, di sini Tadi kan akun yang saya gunakan di Pokemon Shield Yang tadi saya jelaskan Yang awal, yang ini, nih Nah, sekarang saya akan menggunakan akun yang tengah-tengah Yang ini, nih, teman-teman Agar Karena belum digunakan, gitu, teman-teman Di Pokemon Home Jadi kita daftarnya bareng-bareng aja di sini Nih, yang tengah-tengah ini Belum saya daftarkan di Pokemon Home Tapi saya udah main Pokemon Shield juga Baru beberapa awal-awalnya, sih Ini juga Sengaja buat tutorial aja, gitu, teman-teman Oke, kita pilih Bahasa Inggris Oke, start aja Oke Oke, di sini Harus kalian scroll sampai bawah, ya, teman-teman, di sini Saya Agak di-jumot aja Nah, di sini Kalian pencet Yes Coba kita gedain aja Polumonya Sebenernya sih, Pokemon Home itu Bisa mengatur Pokemon kalian, gitu Di antara game Pokemon, gitu Misalkan kalian main Pokemon Let's Go Kalian bisa pindahkan ke Pokemon Home Lalu kalian Si Pokemon-nya itu Bisa dipindahkan ke Pokemon Shield, gitu, teman-teman Jadi, enak banget, sih Nintendo itu, gitu Jadi Semua Pokemon itu bisa ngelink, gitu Cuma di Nintendo yang kayak gini Keren lah, Nintendo Nah, di sini Kita mulai dulu, ya, teman-teman Ketemu si kakek-kakek ini Oke Udah Sekarang kita login ke Pokemon Home Sudah, ya, teman-teman, nih Nah, sampai sini dulu, ya, teman-teman Untuk di Pokemon Nintendo Switch-nya, ya, teman-teman Di Pokemon Home-nya Sekarang kalian harus masuk ke Pokemon Home Yang ada di handphone, teman-teman Nih, di sini, nih Jangan dulu klik kemana-mana Boleh sih, klik ke sini juga, boleh, nih Tapi, nah, di sini, nih Nanti kan Saya udah main Pokemon Shield, di sini, nih Nanti Kita pindahin Pokemon-nya Tapi Sekarang kalian harus ngelinkan dulu, teman-teman, syaratnya Pokemon Home yang ada di handphone dan di Nintendo Switch Syaratnya sih gitu, gitu, teman-teman Oke Jadi ini cuma Ngelinkan doang Terus udah pindah Pokemon, gitu Simple, sih Oke, nih Kita klik yang bahasa Inggris juga Karena saya nggak bisa bahasa yang lainnya, ya, teman-teman Nggak jago, gitu Oke, Inggrisnya di mana? Ini Asia Pasifik aja Di Adar aja Malaysia ada, Indonesia nggak ada Wah, padahal Indonesia paling banyak sebenarnya Tapi Indonesia nggak ada, nggak apa-apa Oke, kita di sini pakai tanggal Lahir yang sesuai dengan kalian aja, ya, teman-teman Nah Kita setujui aja semua, teman-teman Kita setujui semua Oke, berat, ya, cangkel Nah Di sini agree Nah, di sini harus link akun Nintendo Switch Yang ini, teman-teman Yang ini Kita linkkan ke sini, ya, teman-teman Akunnya Jadi kalian harus mempunyai akun yang sama Yang dimainkan di Pokemon Sword Dengan yang di sini, teman-teman Kebetulan kan saya Ada beberapa akun yang memainkan Pokemon Sword Sengaja buat tutorial di Youtube aja, gitu, teman-teman Oke, sekarang kita, yes, I'm Oke, link Oke Ingat, jadi email yang ini Sama email yang di sini Harus sama, gitu Akun Nintendo Switch-nya Oke, saya masukin dulu akunnya Nah, oke, teman-teman Udah nge-link, ya Nih Ini Yes, katanya Pokoknya kita yes-yes aja, teman-teman Otomatis Nge-link Kita tap to start Agak diperjauh aja, ya, teman-teman Biar kalian bisa lihat Nih Sama kita ketemu sama si Pokemon Profesor ini juga, nih Nih Nah, teman-teman Kalian bisa lihat, ya Kita Terus di sini Saya masukin username saya aja Di sini saya username-nya Riza Riza9 aja Coba Terus kita pakai ini Icon yang ini Icon yang kalian bisa pilih, ya Bebas, ya Icon-nya yang mana aja Oke 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 Ini saya sih males bacanya Nah, di sini intinya kalian pilih Pokemon gratis gitu Dari Pokemon Home Saya sih pilihnya ini aja deh Oke Squirtle 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 ya namanya Bener nggak? Kalau salah saya maafkan ya, teman-teman Saya nggak jago ahli Pokemon gitu Saya main Pokemon itu pas di-switch doang gitu Oke Loading Download Nah Oke Sudah Sudah ya Ini Squirtle di sini nih Nih teman-teman nih Kalian bisa lihat di sini nih Petunjuknya Tapi saya udah jelaskan ya Intinya Di sini kalian transfer aja Pokemon Dari Pokemon Sword Dan Pokemon Seal Kalian gitu teman-teman Nih Sekarang kita konekin aja Yang ini nih Konekin ya Nih oke Kita konekin aja Yang ini Kesini Oke Pokemon Oke Yes Nah teman-teman Kalian bisa lihat ya Di sini saya mempunyai Pokemon Tua Dua Jadi kita dapet Pokemon Pikachu Dikasih gratis gitu teman-teman Di sini nih Pokemon Pikachu Curi kasih gratis Terus di sini juga Dapet tadi Squirtle gitu teman-teman Yang bisa milih sendiri teman-teman Jadi ada dua Pokemonnya Nah ini Pokemon yang dua ini Kita harus pindahkan nih teman-teman Ini di sini nih Coba Nih Kan Pokemonnya sama nih Di sini nih Tuh Udah connect kan ya Udah connect Nah Pokemon yang dua ini Kita harus pindahkan Saya fokuskan dulu Perdekat Kita pindahkan dari sini Ke sini Ini pindahkan juga Nah ganti teman-teman Sama Pokemon yang ada di Pokemon Shield kalian gitu teman-teman Saya ganti Saya gantinya lebih banyak deh Kita ganti agak banyak aja Tiga Coba tiga Berapa ya Berapa ekor Coba Ini deh Empat Saya gantinya empat aja ya teman-teman Tapi kalian bebas ya Mau ganti berapa Pokemon gitu Terus kalau udah nih Kalau udah Kalian pencet Ini nih Pencet ini Plus Lalu shape Kalau udah di shape Oke Oke Kalau udah di shape Pasti ini nge-loading juga nih Bentar Tuh Udah di shape Oke teman-teman Nih Ini Pokemon di sini udah di shape Kalau udah di shape Kalian close dulu nih Aplikasi Dari Pokemon yang ini teman-teman Oke Lalu kita Masuk lagi ke yang tadi Ke Pokemon Home Oke Oke nih Tuh otomatis Pokemonnya Yang tadi kita kirimkan ya teman-teman nih Udah di shape nih Tuh Yang ini nih Coba kita cek Kita cek ya Bareng-bareng Bentar Ini nge-loading juga yang ini Jadi Setiap kalian pindahin Pokemon Yang ini nge-loading Yang ini nge-loading gitu teman-teman Oke Tuh Tuh Kalian bisa lihat ya Pokemon yang ini nih Ini nih Berarti yang ini nih Kalian bisa lihat nih Pokemonnya tuh sama Sebentar Sebentar Loading Oke Sama ya teman-teman Pokemonnya Nih Disini sama yang disini sama Nah Sekarang kita cek mystery box Yang ada di handphone kita teman-teman Yang ada di Pokemon Home Di tengah-tengah kita Ini challenge-nya kita oke-oke dulu aja kayaknya Nah disini nih Mister boxnya ada disini nih teman-teman Coba saya perjauh dulu teman-teman Kita cek mystery boxnya Nah Ini dia mystery boxnya Lalu kita lihat Give box Oke Nih Seperti biasa Aplikasi ini Kalau pas update-nya itu Harus nge-restart dulu gitu teman-teman Ya harus diwajar ya teman-teman Biar kalian tau gitu Itu aplikasinya berjalannya seperti apa gitu Nih Give box Oke Ini dia teman-teman Nih Ini ada kode Untuk Jeraora ya teman-teman Nanti kita bisa claim di Nintendo Switch Ini untuk Apa namanya Ar Armonet Ore Terus selanjutnya Ini teman-teman nih Jeraorannya nih Nah Teman-teman lihat nih Tuh Akhirnya kita dapet ya Jeraora Oke Bismillahirrahmanirrahim Ganti nama Mending saya gak usah dulu ya Yang ini Gak usah saya ganti nama Terus Saya dapet juga nih Pokemon yang lainnya teman-teman Karena saya ngisinya Empat Pokemon gitu Ini ya di Jadi Pokemon Starter Yang ada di Pokemon Sword dan Shield Kalian bisa dapetkan juga Asalkan kalian ngirim Pokemon juga ke sini Gitu teman-teman Tuh Kita gak usah ganti nama No Ini juga Nih Claim Jadi kalau misalkan tadi Awalnya pas main Pokemon Sword dan Shield Kalian starternya Pengen ganti gitu Ini bisa nih Karena kalian bisa Dapet gratis nih di Pokemon Home Oke Oke ini sekarang Nanti saya screen and shoot dulu ya Yang ini Ini berat Nah teman-teman Ini Maaf ya Handphone-nya berat Oke tuh Teman-teman Nih Levelnya Coba kita lihat Tuh Levelnya level 100 teman-teman Wow mantap kan Nah sekarang kita coba pindahin Pokemon ini Pokemon Jeraora ini Jeraora Oke Dari Pokemon Home Ke Internet switch saya Teman-teman disini Ini kan masih belum nge-load Gitu Kita close dulu aja Exist without shipping aja dulu Teman-teman ya Oke Untuk di handphonenya udah dulu Kita langsung connectnya kesini ya Teman-teman Otomatis ya Yang penting Tadi Akunnya sama gitu Teman-teman Jadi langsung aja kesini Saya akan pindahkan Pokemonnya Nih Tadi yang saya dapet itu Pertama ada Jeraora Saya akan pindahkan kesini Jeraoranya Terus disini ada Sobel Sobel juga saya akan pindahkan Disini ada Skorbani juga saya akan pindahkan Terus disini juga ada Groki juga saya akan pindahkan Teman-teman Nih Jadi Sebentar saya Perdekat aja ya Teman-teman nih Jadi Ini dia Pokemonnya Udah saya pindahkan Kita save aja Oke udah di save ya Nah kalau udah di save gini Langsung kita masuk ke Pokemon Sword and Seal Jadi kalian bisa pakai Pokemon Sword Atau Seal Terserah kalian bebas Nah ini kan Akun saya yang dipakai Sekarang akun yang kedua ini Teman-teman Nah ini teman-teman Ini coba kita cek ya Pencet X nih Pencet X disini Terus kita lihat Pokemon Terus kita pencet R Disini teman-teman Pencet R Nih Nih teman-teman nih Wuh Nih coba lihat Jeraora Level 100 Kita pindahkan ini Gantiin Pikachu aja Lalu kita pindahkan juga Yang tadi Saya dapet apa tadi tuh Sobel ya ini Sobel udah punya Ini Skor Bani Kita Skor Bani Pindahkan kesini Oke Satu lagi nih Yang ini nih Ini kita Si ini nih Si Pokemon Monyet ini Siapa namanya sih Groki Groki Ya Kita pindahkan nih teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita lihat Jeraoranya nih Teman-teman Nih Tuh Udah ada ya Teman-teman disini Jeraoranya Dan sekarang Coba kita battle Menggunakan Jeraora ya Teman-teman Saya akan move dulu Lihat dulu ya Samarinya teman-teman nih Tuh Sama kan teman-teman Yang ini nih Jadi rata-rata sama sih Tiap akun juga gitu Jeraoranya kayak gini sih Di HPnya yang besar Di speednya yang besar juga Yang lainnya Gak terlalu besar gitu HP dan speed aja Yang full gitu Teman-teman Nah ini nih Untuk saya screenshot disini Untuk kode Yang bisa kita ridam Ini adalah Armored Ore Gitu teman-teman Cet Huruf X Oke huruf X Lalu disini Kalian pindah ke Mystery GIF Mystery GIF Di atas Di bawah Nih Oke nih Disini Get a mystery GIF Get With With Kode Password Oke Nah ini Password yang ini Saya akan masukkan sekarang Gitu teman-teman Kita Ambil Oke Oke Armored Ore Ini dia Seperti apa sih Armored Ore Sudah ya Sekarang kita lihat Armored Ore nya Bentuknya seperti apa ya Teman-teman Disini di bag Disini di bag Kalau gak salah sih Ini sih Ini Bener-bener Ini baru saya main Beberapa jam gitu Teman-teman Sengaja buat Masukin Masukin Nah ini Di armored Ore Jadi armor Yang bisa digunakan Ke Pokemon kalian Saya gunakan aja Ke Pokemon-Pokemon Yang akan saya gunakan Itu teman-teman Paling Ya segini Udah Tiga dulu aja Oke Nah Yang paling kalian Pengen kan Ini nih teman-teman Pasti Saya juga tau Pasti kalian pengen Lihat kan Jeraora pas Main gamenya Gimana Pas Saya Masih lemah gitu Teman-teman Masih lemah Tapi saya bisa Mendapatkan itu Jadi langsung bisa cepat Kuat nih teman-teman Ntar Pokemon-nya Nih Sekarang kita Don't invite aja Kita langsung Battle aja Disini teman-teman Pasti teman-teman Pengen lihat kan Untuk Dynamax Dari Jeraora Yang shiny-nya Gitu teman-teman Togepi Toge Dan Pi Oke Tuh Teman-teman Wow Oke Wah Dynamax Langsung lah Hajar aja Langsung Kita coba yang Max lightning Coba Ayo Jeraora Hajar Togepi Sampai Mati Ayo pokoknya Wow Nice Tuh teman-teman Keren kan putih Langsung level 100 Teman-teman Uh gagah Woi Jurus Yow Mantap Wah Kalau gini terus Saya bakalan Menang terus Kalau misalkan Pas Dynamax Nya gitu Ini langsung Kita tangkap Pokemon ya Oke Dapet pasti Ini Siap Oke teman-teman ya Paling sekian dulu Untuk video kali ini Gitu teman-teman Semoga bermanfaat Bagi kalian semuanya Buat Yang Apa namanya Yang Pengen Mendapatkan Jeraora Dengan cara gratis Dan ini Gak bayar sama sekali Teman-teman Kalian gak usah Akun berlangganan premium Dari Pokemon Home Ini Pokemon Home Yang gratisan aja Saya juga Gak usah bayar-bayar Buat apa bayar-bayar Kalau misalkan kalian Pertama gak punya duit Kedua Mainnya juga jarang Teman-teman Ya Alhamdulillah Kalian udah bisa Mendapatkan Pokemon Dengan level maksimal Dan saya ini Lagi teman-teman Semoga bermanfaat Bagi kalian semuanya Jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video menik berikutnya Dari channel kita Rizyano Panpamit Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Mungkin ini Kepanjangan ya videonya Tapi biar jelas aja Gitu teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh